Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Adrian di sini dan hari ini kita akan kembali bermain game Mini 4WD Bakuso no Kyodai Eternal Wings. Yang sebelumnya kita sudah memainkan part 1-nya yaitu di stack 1 dan 2. Tapi sebelum melanjutkan ke stack berikutnya yaitu stack 3, tiba-tiba di sini saya dapat sebuah inspirasi atau sebuah semangat baru dimana saya akan memborong semua part-part terbaik dari versi-versi terbaik dari masing-masing part ini dari dinamo, gearset, velg, ban, roda, velg, ban dan juga baterainya. Jadi ini kalau setelah saya hitung-hitung, uang yang dibutuhkan atau coin yang dibutuhkan untuk memborong semua versi terbaik dari part-part ini itu adalah sekitar 93.000 atau 94.000 ya teman-teman semua. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui kalau coin-coin-nya ini bisa kita dapatkan kalau kita memenangkan balapan di game ini. Jadi sepertinya kita harus farming ya di game ini untuk mendapatkan 93.000 coin itu agar bisa memborong semua versi terbaik dari part-part minim part WD ini. Dan bagaimana cara farming-nya ini setelah saya ingat-ingat ya dulu waktu saya kecil itu sering main ke rental Playstation X atau Playstation 1 itu ada satu metode farming yang saya ingat karena anak-anak rental itu harus menggunakan waktu dengan efektif dan berguna ya. Jadi ada satu metode farming yang saya ingat yaitu kita itu harus spam rest di stack 1 ya. Karena karena stack 1 itu stack yang jalurnya paling pendek dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 menit. Di sini kita langsung saja ya coba percobaan pertamanya kita menuju ke stack 1-nya. Nah ini adalah stack 1 yang sudah kita pernah menangkan dan kita coba masuk lagi. Kalau tidak salah ini bisa di spam ya dan setiap kemenangannya akan diberikan reward juga. Oh ya teman-teman semua saya mohon maaf ya jika suara saya kali ini tidak terlalu jelas karena ini posisi saya saat melakukan recording. Video ini berada di luar ruangan jadi agak sedikit berisik dan juga suaranya tidak terlalu keras. Sekarang kita sudah ada di dalam racenya dan langsung saja kita balapan. Seperti sebelumnya ini pelintasannya masih sama, trainingnya masih sama. Nah tapi kali ini ada 8 racer ya termasuk kita. Jadi kalau yang sebelumnya itu yang di race pertama saat kita belum pernah memenangkan lintasan ini. Kita itu hanya melawan 1 player dan di sini ternyata kalau kita masuk lagi ke race yang sudah pernah kita menangkan. Dan ternyata kita akan balapan dengan 7 musuh dan atau 8 racer termasuk kita. Nah di sini kita sudah masuk ke final lapnya. Masih posisi ketiga kita hemat batte dan kita gunakan skill kita. Dan ini ternyata setelah saya amati mobil kita ini sepertinya adalah sonic atau blaster sonic ya atau itu tadi kalau tidak salah kalau saya dengar dari ucapan si Netsu ini ya. Dan sudah mendekati garis finish ya kita juara setelah kita lihat berapa koin atau uang yang kita dapatkan ternyata di kisaran 2.400 koin. Agar videonya tidak terlalu panjang di sini kita akan menggunakan kekuatan time stone untuk mempercepat waktu dan langsung menuju ke masa depan saja ya. Tapi ini saya tunjukkan setiap proses race nya atau proses setelah race yang selesai dan saya akan tunjukkan berapa masing-masing koin yang didapatkan dari setiap race yang saya menangkan dan jumlah dari total berapa race yang saya mainkan. Selama proses farming ini kalau saya perhatikan yaitu rata-rata ke pendapatan atau hasil koin yang kita dapatkan di setiap race itu ada di kisaran 1.400 sampai di 2.500. Kenapa saya katakan seperti itu karena kalau kita itu dapat kisaran di 1.400 sampai di 1.600 koin. Sedangkan kalau kita peringkat 1 atau juara 1 itu bisa mendapatkan kisaran 2.400 sampai di 2.500 dan setelah saya amati juga ya setiap kita memenangkan balapan atau race ini itu koinnya yang kita dapatkan itu berbeda-beda. Dan setelah saya teliti lagi ternyata ini dipengaruhi dari jumlah baterai yang tersisa saat kita menyelesaikan sebuah balapan. Jadi kalau kita hanya menggunakan 1x skill atau 1x kekuatan spesialnya itu koin yang bisa dihasilkan itu di atas 2.500. Dan juga kalau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu race di step 1 ini kisaran itu 1 menit 20 dekit lah. Itu kalau saya perhatikan selama proses farming ini. Dan disini kita sudah terada di race ke 27 dan ini saya cukup banyak koin yang kita hasilkan. Dan ini adalah proses-proses aset akhir farming. Dan setelah saya selesaikan itu ternyata membutuhkan sekitar 36 race ya. Karena disini saat melakukan farming saya tidak selalu tingkat 1 ya. Karena kadang ada beberapa gangguan dan tidak fokus. Benarnya kemungkinan besar bisa diselesaikan proses farming ini di angka 33 race ya. Tidak harus 36. Tapi karena kita ada beberapa yang tidak juara 1. Maka dibutuhkan 36 race. Selanjutnya kita coba cek ya berapa uang kita sekarang dan ternyata setelah 36 kali race di step 1 itu uang kita koin kita itu di kisaran 94.500 koin. Dan nanti saja kita menuju ke shopnya untuk memborong semua part-part terbaik yang ada di shop. Pertama kita awali dari dinamo ya. Kita cari dinamo yang paling mahal. Mana yang paling mahal? 20.000? 8.000? 16.000? 5.000? 20.000? Sepertinya yang 20.000 ini yang paling mahal langsung saja kita beli tanpa kipir panjang. Lalu kita kembali ke part berikutnya. Menuju ke gear set. Di sini 8.000? 10.000? 3.000? Sepertinya yang berwarna gold yang 10.000 ini yang paling mahal. Kita beli juga. Lalu kita kembali lagi menuju ke roda. Di sini harganya 8.000? 10.000? 2.500? Tentu saja kita beli yang 10.000? Selanjutnya lagi menuju ke velg. Velg ini harganya cukup mahal. Ternyata yang paling mahal ini sepertinya di harga 12.000 ya. Langsung saja kita beli juga. Lalu part berikutnya kita kembali lagi dulu. Baterai. Di sini ternyata hanya ada dua jenis baterai ya. Yang harga 5.000 dan 8.000? Tentu saja kita beli yang 8.000. Lalu kita lanjutkan ke part berikutnya. Wah sultannya enak sekali belanja kalau sudah banyak poinnya. Ini sepertinya wingletnya. Kita cari yang paling mahal. Ini sepertinya di harga 8.000 yang paling mahal. Kita beli yang 8.000 ini. Kita kembali lagi menuju ke part berikutnya. Ini sepertinya damper ya. Ini kalau dilihat-lihat. Ini damper sepertinya. Dan ternyata yang paling mahal itu 10.000. Langsung saja. Kita beli yang 10.000. Lalu part berikutnya ini. Ini apa ya teman-teman ya. Seperti CPU ini. Mungkinan besar CPU atau apalah ini. Tapi kita beli saja yang paling mahal. Yang warna merah ini 15.000. Kita. Gak ada lagi seperti yang normal. Lebih dari itu 15.000. Kita beli saja. Dan kita kembali. Kita menuju map. Dan langsung saja kita menuju ke stack 3. Yang belum kita masuki. Yang belum pernah kita masuki. Kita langsung saja lawan. Dan ini ternyata ada karakter baru lagi ya. Si pirang ini. Pirang gondron ini. Kalau teman-teman tahu siapa nama karakternya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan tanpa banyak basa basi. Kita langsung menuju ke balapannya. Di sini jangan lupa. Kita setting dulu ya. Kita pasang dulu. Part-part yang sudah kita beli tadi. Jangan sampai tidak terpasang. Dari dinamo. Kita pasang V-Max. Wah namanya ada. Udah max ya. Tengok saja ini. Yang paling tinggi. Varian dinamo paling tinggi. Selanjutnya gear set. Yang berwarna gold. Mengkilat. Kita pasang roda. Kita pasang rodanya. Lalu berikutnya velg. Kita pasang velg Pajero ini. Selanjutnya kita pasang baterai. Lalu selanjutnya damper. Kita pasang juga damper terbaik. Di game ini. Lalu winglet. Yang sangat keren sekali ini. Dan yang terakhir ini. Apalah ini namanya. CPU atau apanya. Kita pasang juga. Dan yang di bawah ini. Apa? Coba kita tekan. Nah saya tidak tahu. Langsung saja lah. Kalau begitu kita kembali. Menuju ke. Race saja. Sepertinya ya. Dan. Langsung saja. Kedalam race nya. Di sini kita sudah ada di race nya. Dan. Satu. Dua. Tiga. Go. Wah kencang sekali terlihat teman-teman. Waduh. Waduh. Kencang sekali. Agak susah berbeloknya ya. Kalau terlalu kencang seperti ini ya. Padahal. Sonic ini seharusnya adalah. Mini 4WD. Yang. Handal dalam menekung. Dan. Waduh ini terlalu. Ternyata. Ugal-ugalan ya. Ternyata. Kalau settingan maksimum itu. Tidak selalu berdampak positif. Jadi. Sulit dikontrol. Ternyata. Kalau terlalu cepat. Dan ini. Si tirang ini sudah. Mulai mendahulu kita. Ternyata dia handal sekali. Kita gunakan. Skill kita. Dan. Wah itu kalau dilihat. RPM tertingginya tadi. Naik sampai hampir ke 400. Kilometer per jam ya. Dan kita masuk ke bawah laut. Kita pakai lagi skillnya. Dan. Waduh. Boros sekali ternyata. Padahal baterainya sudah di upgrade. Tapi. Lihat tinggal 25%. Sedangkan kita baru sudah. Baru saja melewati. Lab pertama. Apakah cukup teman-teman ya. Di sini. Ternyata. Dampaknya. Tidak selalu baik. Walaupun kita ada di posisi pertama ini. Baterai sudah sangat tipis. Tinggal kisaran 20% atau 15% itu. Sedangkan. Musuh kita terus membayang di belakang. Lalu kita masuk lintasan lurus. Di bawah air. Selanjutnya ini. Tikungan tajam ke kanan. Tidak tajam sebenarnya. Tapi. Kita biasanya ugal-ugalan ya. Tikungan lagi ke kanan. Lintasan lurus. Baterai tinggal 5% atau berapa persen itu. Tanjakan dan lompatan. Ya. Finis. Tentu saja ya. Tercuma saja. Kalau kita tidak juara. Sedangkan kita tadi sudah menghabiskan 94.000. Di sop. Tapi. Akhirnya tetap kita juara. Yeah. Mungkin untuk video kita kali ini. Part 2 ini kita sudah dulu. Sampai disini ya. Karena. Screen time saya bermain game ini. Sudah cukup lama. Belum lagi. Nanti saya harus mengeditnya. Dan. Kalau dilihat. Memang. Waktu videonya baru 15 menit. Tapi. Ini mata saya sudah cukup lelah. Dan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini. Silahkan subscribe channelnya. Dan juga like videonya. Agar teman-teman. Tidak. Ketinggalan. Video-video terbaru. Dari saya. Dan. Sampai jumpa. Di part ketiganya. Tentu saja akan lebih seru lagi. Jadi. Tetap. Pantengi terus. Channel ini. Dadah. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.